Berdiri di kanan jalan setapak menghadap ke arah saya. Berpakaian selana hitam dan baju pun berwarna hitam. Kira-kira tingginya sepinggang saya lah. Di dalam hati sedikit bertanya, kok ada anak kecil di tengah hutan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Malam Mencekam. Dengan saya disini Yudi yang akan mengawali sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Sobat M&M yang sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam hal apapun oleh Allah SWT. Di video kali ini sebuah kisah yang akan kita sampaikan adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh salah satu pengirim cerita yang dikirim melalui email Malam Mencekam. Dan kita akan kisahkan ceritanya yang cukup horor dan mencekam berikut ini. Baik Sobat Malam Mencekam, cerita ini dikirim oleh Pak Hairul di Makassar. Dan ini cerita yang kedua kalinya dikirim oleh beliau. Terima kasih buat Pak Hairul yang sudah mau berbagi kepada Sobat Malam Mencekam semua. Dan Pak Hairul menyampaikan bahwa sebelum cerita ini di-share ke publik, saya sudah berkoordinasi serta meminta izin dengan salah satu rekan saya yang terlibat dalam cerita ini. Dan setelah ada tambahan cerita sedikit dari teman saya yang sekarang berdomisili di Malang dan di tahun 2018 kemarin kami masih sempat mendaki bareng. mendaki ke gunung, Arjuno, Pia Lawang. Karena kami memang mempunyai hobi yang sama yaitu hobi senang sekali dengan alam. Sobat Malam Mencekam, dikisah kali ini masih berada di lokasi Indonesia bagian timur yaitu di Makassar. Kota yang terkenal dengan Pantai Loasarinya dan Coto Makassarnya. Dan masih juga melanjutkan cerita saya yang kemarin pada saat menempuh pendidikan kemiliteran tahap pertama pada tahun 1999. Sobat Malam Mencekam, dikisah ini saya akan menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh pada saat saya dan ketujuh teman lainnya mengalami kejanggalan dan fenomena penampakan makhluk halus pada saat mengikuti kegiatan di salah satu materi navigasi darat yaitu kompas malam namanya. Materi navigasi darat ini merupakan salah satu di antara lima kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang militer. Sebagai seorang prajurit pengetahuan tentang medan merupakan kemampuan yang sangat penting dari lima kemampuan dasar yang harus dan mutlak dimiliki oleh seorang prajurit. Pengetahuan dan penguasaan navigasi darat juga diperlukan sebagai usaha pencarian lokasi musuh dan juga sebagai pencarian korban kecelakaan atau yang tersesat di gunung dan di hutan. Sebenarnya materi kompas malam ini tidaklah asing lagi bagi saya pribadi karena materi ini sudah pernah saya dapatkan dulu sewaktu saya masih aktif sebagai mapala di salah satu universitas negeri di kota Makassar. Tapi disinilah salah satu kekurangan saya walaupun setidaknya sudah mengenal kompas malam waktu di mapala dulu tapi sampai saat ini saya tidak bisa membedakan arah mata angin baik itu timur, barat, selatan, dan utara. Mengijak bulan ke-6 pendidikan kemiliteran tahap pertama ini sudah saatnya bagi para siswa untuk melaksanakan latihan berganda dimana latihan berganda ini adalah puncak latihan yang dilaksanakan dalam proses pendidikan yang telah diikuti oleh siswa selama 6 bulan menempuh latihan dasar kemiliteran tahap pertama dimana dalam pelaksanaannya akan merangkum seluruh materi yang diterima oleh siswa selama mengikuti pendidikan khususnya materi teknik dan taktik dasar keprajuritan serta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baik secara teknik dan taktik tersebut di lapangan. Sobat malam mencekam semua? Pagi yang sangat cerah di waktu itu pembukaan latihan berganda dan juga gelar pasukan langsung diambil oleh komandan resimen atau komandan yang membawahi seluruh sekolah kemiliteran yang ada di Pulau Sulawesi khususnya di Kota Makassar. Setelah pembukaan latihan berganda dan gelar pasukan dilaksanakan maka bersiaplah para siswa untuk menempuh perjalanan yang akan dilakukan dengan jalan kaki sejauh 30 km berjalan dari jam 8 pagi berhenti sebentar jam 1 siang untuk makan siang dan setelah itu berjalan lagi sampai jam 5 sore lalu beristirahat di hutan dengan mendirikan bifak dari ponco atau jas hujan yang telah dibekali kepada kami. hari pertama dan kedua belum ada kejadian yang aneh di dalam latihan kami ini. Menginjak hari ketiga pasukan kami melewati salah satu perkampungan terpencil di ketinggian kurang lebih 1900 MDPL yang konon katanya perkampungan ini rata-rata penduduknya merupakan manusia keturunan Parakang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makhluk apa itu Parakang sampai-sampai pernah diangkat ke sebuah film layar lebar yang berlatar belakang Urban Legend tahun 2017. Parakang sendiri itu adalah makhluk gaib asli dari Makassar seperti Popo. Parakang adalah manusia yang bisa menjelma menjadi apa saja seperti menjelma menjadi kucing, menjadi anjing bahkan benda-benda mati seperti potongan batang pohon, batang pisang dan sebagainya. Makhluk mistis ini termasuk setan yang paling ditakuti oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Pasalnya makhluk ini tidak hanya mengganggu layaknya setan tetapi Parakang juga bisa membunuh korbannya. Konon dari cerita orang tua saya Parakang bukanlah makhluk gaib seperti jin dan hantu tetapi Parakang adalah makhluk jadi-jadian sama seperti Popo yang telah saya ceritakan sebelumnya. Parakang juga adalah makhluk yang mendalami ilmu hitam seperti Pasugihan tetapi sayangnya ilmu yang dia dapatkan tidak bisa diimplementasikan dengan baik atau boleh dikatakan mereka gagal dalam mendalami ilmunya itu. selain faktor ilmu hitam konteks Parakang secara psikologi merupakan ilmu yang diturunkan oleh orang tuanya. Oke kita kembali ke cerita pada saat pasukan kami melewati perkampungan tadi. saya ingat betul dengan perkampungan ini karena di tahun 1995 tim gabungan Mapala dan KSR Korps Sukarela dari universitas di mana saya kuliah sempat membangun sebuah musola kecil hasil dari swadaya kampus di kampung itu. kami juga sempat membuat acara kecil sebagai rasa syukur kami karena musola itu telah jadi dan juga sempat mengunjungi salah satu rumah warga yang sedang kesusahan karena ada salah satu keluarga mereka yang meninggal. akan tetapi respon mereka datar-datar saja sepertinya kurang bisa menerima seorang pendatang yang sedang berkunjung ke kampung mereka dan mungkin sampai saat ini pun saya juga tidak tahu agama serta keyakinan apa yang mereka anut. setelah saya melewati musola yang berjarak 50 meter dari jalan yang saya lewati terpampanglah pemandangan yang sangat sangat dan sangat memprihatinkan dengan musola itu. atap musola itu sudah hilang separuh kaca depannya sudah pecah pintu masuk musola pun itu juga sudah hilang dan rumput serta ilalang yang tinggi-tinggi sudah hampir menutupi bagian depan rumah ibadah itu. miris bercampur perasaan sedih melihat pemandangan musola yang sudah tidak terawat lagi seperti itu. menginjak hari keempat latihan berganda itu pun kami akan mengaplikasikan materi navigasi darat yaitu kompas malam. pasukan yang berjumlah 240 orang ini akan dibagi menjadi 6 kelompok di mana 6 kelompok ini akan menempati 6 titik tempat berkumpul yang sudah ditentukan sebelumnya melalui kompas malam menuju hutan yang berada di ketinggian 2800 MDPL tersebut di mana di ketinggian inilah yang menjadi tempat terakhir kami mendirikan bifak serta akan melaksanakan kegiatan latihan kelaparan atau bertahan hidup dalam hutan istilah kerennya sih survival selama 3-4 hari ke depan. sebuah temen sekalian tepat jam 17.00 peleton A yang berjumlah 40 orang sudah tiba di tempat titik berkumpul 1 setelah itu pelatih memberikan pengarahan dan membagi 40 orang ini menjadi 5 kelompok lagi dan di mana saya berada di kelompok 1 karena nomor siswa saya adalah 007 setiap kelompok diberi bekal kompas, peta, penggaris serta senter senter hanya diberikan satu kepada setiap kelompok dan senter itu pun cuma senter kecil senter yang biasa digunakan oleh dokter gigi untuk memeriksa pasiennya dan senter itu pun hanya bisa digunakan pada saat sedang membaca kompas dan tidak boleh digunakan sebagai alat penerangan pada saat bergerak atau berjalan nah kebayang banget jalan di tengah hutan yang gelap gulita tanpa penerangan sama sekali sebelum kelompok kami bergerak saya sempat dipanggil oleh komandan kelas kami beliau memberikan saya sebuah bungkusan kecil yang terbungkus dari daun pisang saya bertanya kepada beliau mohon izin dan ini apa dan dan ini buat apa beliau menjawab di dalam bungkusan itu ada daun sirih gunakan pada saat kamu menemui kendala di dalam hutan sana kunyah satu lembar daun sirih itu sampai halus setelah itu semburkan di tempat yang kamu temukan sesuatu hal yang ganjil karena di dalam sana akan banyak hal yang di luar akal sehat yang akan kamu dan kelompok kamu temukan nanti karena salah satu di antara temanmu itu pasti tidak disenangi oleh makhluk penghuni hutan sana lalu beliau tidak menjawab ketika saya bertanya siapa di antara delapan teman saya yang tidak disenangi oleh makhluk gaib tersebut beliau cuma berkata kamu sudah tahu siapa temanmu itu sobat emeem sekalian dalam hati saya berkata apa mungkin Charles orangnya tetapi sudahlah saya tidak mau ambil pusing tentang hal itu dan karena mungkin dari sejak kecil dan sampai pendidikan itu dimulai saya sama sekali belum pernah merasakan fenomena-fenomena penampakan makhluk halus tersebut walaupun semasa aktif di mapalah saya sering mendaki di gunung Bawakaraeng gunung Latimojong gunung Rantemario gunung Tolangi gunung Nenemori dan terakhir bulan Agustus tahun 2020 di gunung Lawu saya merasakan fenomena-fenomena suara saja dan disinilah awal mula dalam hidup saya dan mungkin yang pertama kali di dalam hidup menyaksikan dan melihat langsung kemunculan atau penampakan makhluk gaib itu setelah makan malam yang mungkin pada saat makan malamnya diajukan menjadi jam 5 sore kelompok pertama yang terdiri dari 8 orang yaitu Aminuddin Wahid Syahril Anto Mujmal Nurzain saya sendiri dan teman saya yang bernama Charles berangkatlah kami sekitar pukul 17.15 menuruni hutan dan membelah jalur yang pada saat itu cuacanya masih terang dan belum seberapa gelap dengan formasi yang bertindak sebagai leader adalah Wahid karena dialah salah satu diantara semua teman saya yang menjadi andalan di kelompok kami karena cuma Wahid yang paling bisa dan paham membaca kompas yang lainnya cuma mungkin sebagai pelengkap saja sedangkan saya sebagai sweeper Charles berada di depan saya diikuti Aminuddin di belakang Wahid dan Anto Syahril Nurzain serta Mujmal disini yang menjadi kendala di kelompok kami adalah salah satu teman kami yang bernama Syahril sedang terserang diare muntah dan sakit perut sehingga berjalan sebentar harus berhenti untuk mengimbangi kondisi Syahril yang pada saat itu kondisinya sangat lemas sehingga ransel serta senjata Syahril kami bergantian yang membawanya untuk mempermudah gerakan atau jalan Syahril di tengah kondisi yang sudah mulai gelap sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat kami berhenti karena di depan kami menemui dua percabangan jalan yang lurus agak menanjak sedangkan yang kanan menuju ke bawah dan sepertinya di bawah ada aliran sungai karena kami mendengar suara airnya yang mengalir disini salah seorang teman saya Anto mohon izin untuk buang air besar di jalur kanan yang ada aliran sungai tersebut lalu kemudian turunlah Anto untuk menunaikan hajatnya sambil menunggu Anto yang sedang buang hajat Wahid mencoba membuka kompas dan kejadian yang aneh terjadi dengan kompas tersebut jarum kompas itu berputar dengan sendirinya padahal pada saat pembagian alat navigasi darat itu sudah dicek oleh Wahid dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kompas tersebut kompas itu terus berputar dengan sendirinya berlawanan dengan arah jarum jam meskipun sudah ditutup dan dibuka kembali kompas itu tetap seperti itu kami dan rombongan belum berpikir hal yang aneh-aneh tentang itu dan setelah hampir kurang lebih 30 menit Anto belum juga selesai dan kembali dari buang hajatnya dengan penuh inisiatif Aminuddin memerintahkan saya untuk nyamperin Anto ke bawah lalu turunlah saya ke jalur kanan itu dari agak kejauhan saya melihat seorang wanita yang duduk di sebuah batu yang ukurannya tidak begitu besar dan tubuhnya itu hanya ditutupi selembar sarung yang diikatkan di atas dadanya saja dan wanita itu sepertinya sedang membasuh rambutnya yang panjang sambil dipegang dan diarahkan ke depan dadanya tidak ada pikiran aneh yang timbul di dalam benak saya pada saat itu karena mungkin itu penduduk daerah situ yang sedang mandi tetapi yang membuat saya heran adalah di daerah itu sama sekali tidak ada pemukiman penduduk saya mencoba untuk mendekati dan bertanya mbak lihat teman saya tidak yang tadi kesini untuk buang air namun wanita itu hanya terdiam terus saya mencoba untuk bertanya lagi yang kedua kalinya dia langsung menoleh ke arah saya yang posisi perempuan itu membelakangi saya dia hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil lalu saya coba menyusuri sungai yang lumayan agak besar itu sambil memanggil-manggil nama teman saya itu tetap tidak ada jawaban dan dia tidak kelihatan sama sekali setelah itu saya kembali ke atas dan melewati wanita itu sambil mengucapkan permisi tapi tetap saja dia hanya diam tanpa mengeluarkan suara sama sekali saya tetap jalan ke atas tanpa menoleh ke belakang sama sekali karena pada saat itu tidak ada perasaan aneh-aneh yang timbul di benak saya setelah itu saya melaporkan tentang kejadian tersebut kepada teman-teman saya bahwa saya tidak menemukan Anto dan hanya bertemu seorang wanita yang sedang mandi atau membasu rambutnya mereka agak panik dengan kabar yang saya bawa itu dengan segera Aminuddin disusul oleh Nurjain tapi tetap saja mereka juga tidak menemukan dan anehnya lagi Aminuddin dan Nurjain tidak bertemu dengan wanita itu wanita yang saya temui tadi di bawah pikir saya mungkin dia sudah balik ketika saya ke atas rombongan kami tetap menunggu Anto 30 menit setelah itu hasil kesepakatan bersama kami tetap melanjutkan perjalanan dan akan melaporkan kejadian kehilangan salah satu rekan kami setelah kami sampai di titik tujuan kami berjalan di hutan dengan situasi yang sangat sulit tanpa arah yang pasti karena kondisi kompas yang berputar terus dari tadi ditambah dengan hilangnya Anto dan Sahril dalam keadaan sakit jam menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat pistol isarat ditembakan dari atas bukit berwarna merah kekuning-kuningan dan cahainya yang sangat terang turun secara perlahan dan cahaya yang keluar dari pistol isarat itulah yang menjadi patokan kami di tengah situasi seperti ini untuk berjalan menaiki bukit menuju tempat berkumpul formasi perjalanan masih tetap sama dan untuk kesekian kalinya kami beristirahat lagi karena Sahril muntah-muntah terus setelah beristirahat hampir 15 menit kami melanjutkan perjalanan lagi disini saya agak tertinggal beberapa meter dari teman karena harus membetulkan tali sepatu yang lepas dan setelah saya hendak melanjutkan perjalanan dari depan jalur atau jalan kira-kira berjarak 50 meter saya melihat satu sosok anak kecil berdiri di kanan jalan setapak menghadap ke arah saya berpakaian selana hitam dan baju pun berwarna hitam kira-kira kira-kira tingginya sepinggang saya lah di dalam hati sedikit bertanya kok ada anak kecil di tengah hutan seperti ini perlahan saya berjalan kembali sambil melihat sosok anak kecil itu semakin dekat saya kepada sosok itu maka dia semakin tinggi hingga kira-kira jarak sosok itu hampir 5 meter di depan saya saya mencoba sedikit melipir ke arah kiri akan tetapi sosok itu semakin tinggi hingga mungkin hampir melebihi pohon pinus yang ada di sampingnya kaki saya tidak bisa bergerak tepat di depan sosok tersebut dan tiba-tiba saya mendengar suara Charles yang memanggil nama saya dan berlari menghampiri saya dia langsung berkata tetap lihat ke depan dan jangan memandang sosok itu semakin kamu pandang sosok itu maka dia akan semakin tinggi sambil Charles menarik lengan baju saya kami melewati sosok tersebut saya coba bertanya kepada Charles tentang sosok apa yang baru saja saya lihat dia hanya bilang itu sosok jin penunggu daerah sini seketika badan saya langsung bergetar mendengar jawaban Charles formasi sedikit berubah sekarang saya tepat di depan Charles dan berada tepat di belakang Syahril dan sekarang yang bertindak sebagai sweeper adalah Charles tetapi kejadian aneh itu tidak sampai di situ saja dan bahkan awal dari semua kejadian kejadian berikutnya tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat lebih pistol isarat kembali ditembakkan dari atas bukit ke udara cahaya yang sangat terang itu sedikit dapat menyinari jalan hutan yang kami lewati serta menjadi tanda buat kami untuk berjalan ke arah cahaya tersebut semangat dan moral kami sedikit terpacu kami membuka jalur dari sebelah kiri dan mencoba naik kembali lagi di ketinggian yang memungkinkan kemiringannya yang agak lumayan menyulitkan bagi kelompok kami sebelum kami membelah jalur pandangan saya sepertinya sedikit dialihkan ke salah satu pohon kapuk yang batangnya berwarna hijau tapi pohon itu lumayan tinggi pohon kapuk ini buahnya berwarna hijau agak lonjong dan buahnya itu biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk mengisi bantal guling ataupun kasur ternyata tepat di atas pohon itu saya melihat sosok wanita berpakaian serba putih sedang duduk di salah satu rantingnya sedang menggoyang goyangkan kakinya sosok yang sangat jelas dengan rambut panjang yang menutupi wajah hitamnya dan kakinya berayun-ayun langsung saja seketika saya berlari ke depan dan menabrak beberapa teman-teman yang ada di depan dan kemudian saya terjatuh tepat di belakang Aminuddin lalu kemudian teman-teman saya pada bertanya ada apa Rul saya hanya diam dan menjawab tidak ada apa-apa kemudian kami kembali berjalan tapi anehnya kami kembali ke tempat semula yang ada pohon kapuknya tadi kejadian itu terus berulang hingga mungkin hampir tiga kali kejadian itu terjadi maka kami sejenak berhenti akan tetapi tiba-tiba tangan syahril menunjuk ke arah pohon kapuk tersebut dan dia berkata itu apa itu apa itu ada perempuan sama anak kecil duduk di atas pohon itu seketika itu juga Charles langsung menepis tangan syahril dan berkata sudah jangan ditunjuk dan jangan dilihat akan tetapi teman-teman tidak melihat sosok wanita itu termasuk saya yang walaupun barusan saya melihatnya akan tetapi apa yang dilihat syahril kali ini beda dengan apa yang saya lihat sebelumnya karena yang dilihat syahril itu sosok wanita yang sedang bersama anak kecil sebuah teman-teman tepat jam 22.00 lewat pistol isyarat itu kembali ditembakkan untuk ketiga kalinya bahkan sekarang intervalnya mungkin setiap 15 menit sekali pistol isyarat itu terus ditembakkan ke udara di tengah keputus asaan kelompok ini kami bertemu dengan kelompok dari kompi B yang juga berjumlah 8 orang dan anehnya jalur yang kami lewati tadi itu hanya sekitar 20 menit saja menuju bukit tempat berkumpul kami tapi kenapa dari tadi kami hanya seperti berputar-putar aja di daerah tersebut kira-kira 50 meter sebelum kami masuk ke tempat berkumpul yang akan kami jadikan sebagai tempat untuk mendirikan Bifak tiba-tiba Anto muncul dan berdiri dari barisan rombongan kelompok lain yang sedang beristirahat dan ikut kumpul di dalam rombongan kami dan katanya dia sudah tiba dari sejam yang lalu bersama kelompok tersebut disini kami agak lega karena rekan kami Anto yang terpisah dari kelompok kami masih dalam keadaan selamat dan tidak kurang satu apapun dia bercerita sedikit setelah dia buang hajat dari sungai kecil itu yang katanya cuma sekitar 15 menit dia langsung menyusul kami ke atas akan tetapi dia tidak menemui kami yang telah menunggu dia hampir satu jam lamanya menunggu di persimpangan jalan tersebut setelah itu dia kembali dan berlari ke arah jalur tempat awal lepasnya kami dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan kelompok dua dari peleton satu kompi A dan Anto ikut dalam rombongan mereka dan saya bertanya apakah dia melihat sosok wanita yang mengenakan selai sarung yang diikatkan di depan dadanya itu sedang mandi Anto pun berkata dia tidak melihat sama sekali sosok wanita itu dan anehnya lagi kompas yang dibawa oleh wahid tersebut berhenti berputar tepat ketika kami sudah berada di atas entahlah fenomena apa yang sedang terjadi di malam itu kepada rombongan kami terutama terhadap saya Syahril dan Anto setelah pengencekan personil serta alat-alat perlengkapan lainnya dan dinyatakan lengkap dan tidak ada yang kurang satu pun segeralah kami mendirikan bifak yang terbuat dari ponco atau jasujan dua ponco kami gabungkan dan ikat menjadi satu setelah itu jadilah sebuah bifak sedangkan ponco dari teman-teman kami yang lainnya dijadikan alas untuk tidur dan selimut kami memasak semua logistik di malam itu karena keesokan harinya setelah apel pagi latihan untuk bertahan hidup di hutan akan dimulai dan sisa-sisa dari logistik kami akan dikumpulkan dan hanya diganti oleh sebungkus garam dan satu bungkus korek api kami memasak nasi serta mie rebus hanya menggunakan kompor lapangan yang kecil dengan bahan bakar parafin yang padat memang cukup lama matangnya dengan menggunakan alat serta bahan bakar seperti itu terkadang pun jika lo sudah matang nasi kami kadang yang terlihat sudah matang tapi kenyataannya masih belum matang dan bahkan kadang pun nasi kami itu berbau parafin beda dengan sekarang ini peralatan-peralatan sudah sangat canggih makanlah kami di malam itu dan setelah itu ada yang langsung beristirahat tanpa membersihkan badannya dan ada pula yang membersihkan bagian anggota tubuhnya di aliran sungai yang lumayan jauh dari tempat kami mendirikan bifak walaupun kondisi di malam itu semuanya sudah pada lelah dan luar biasa capeknya namun jaga serambi tetap dijalankan karena jaga serambi merupakan tugas pokok dari seorang prajurit yang menjaga rekan-rekannya ketika terlelap dari serangan musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang di malam pertama kami mendirikan bifak di ketinggian kira-kira 2600 MDPL tidak ada kejadian apa-apa mungkin karena kondisi seluruh siswa termasuk kelompok kami yang lelahnya mungkin sudah melampaui batas manusia normal karena 4 hari kami berjalan terus-menerus dan hanya diperbolehkan istirahat setengah jam saja ketika jam 12 siang dan sore hari jam 5 sore tepat jam 4 subuh seluruh siswa sudah bangun dan melaksanakan kegiatannya yaitu 6 pagi dan setelah itu bersih-bersih dan dilanjutkan apel apel pagi seperti biasa pukul 6 pagi setelah apel pagi para siswa dipersilahkan untuk sarapan pagi dengan mencari makanan sendiri yang bisa dimakan di tengah kondisi yang memang sengaja dibuat seperti itu di siang itu kami hanya mendapatkan daun singkong dan kodok hijau untuk dimasak dan dimakan bersama ketujuh teman-teman lainnya sore siang dan malam pun kami hanya makan sisa dari kami dapatkan itu setelah apel malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat saya coba bertanya sedikit dengan salah satu teman saya yaitu Charles saya bertanya apakah kejadian-kejadian di malam kemarin itu ada hubungannya dengan dia dan memang benar dia berkata bahwa manusia yang seperti dia yang memiliki garis keturunan makhluk gaib Popo memang cenderung tidak disenangi oleh makhluk halus karena orang-orang seperti dia itu kebanyakan dan cenderung menjadi musuh dari makhluk-makhluk halus tersebut dan bungkusan yang berisi daun siri yang sempat diberikan Pak Burhan kepada saya tetap masih ada di dalam saku baju saya tanpa saya buka dan gunakan sama sekali hari-hari berikutnya sampai penutupan latihan berganda tersebut sudah tidak ada lagi fenomena-penomena atau penampakan yang muncul selama kami melaksanakan viva terima kasih sekali lagi buat Pak Herul yang sudah mengirimkan cerita ini dan buat teman-teman sobat malam mencekam sekalian yang juga memiliki pengalaman yang horor dan mencekam tentunya silahkan Anda untuk mengirimkan via email malamencekamstory at gmail.com kami tunggu cerita Anda hal apa yang kita bisa ambil dari hikmah hal apa yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah tetap dalam kondisi apapun dimanapun apalagi kita berada di tengah-tengah hutan kita harus tetap waspada kita harus tetap mempersiapkan diri mempersiapkan mental dan ternyata kita tahu di sini bahwa di hutan dimanapun itu pasti ada penghuninya dan perjalanan yang dialami oleh Pak Herul dan teman-temannya ini gangguan-gangguan keanehan yang terjadi malam itu ternyata diakibatkan karena pengalaman dari seorang rekannya yang bernama Charles yang pernah menjadi Popo Sobat MMS kalian bisa melihat video sebelumnya disitu diceritakan mengenai Charles yang berubah menjadi Popo dan ternyata kemunculan daripada penghuni-penghuni hutan ini itu diakibatkan karena adanya hadirnya Charles disitu tapi bagaimanapun dalam kondisi apapun ketika kita memasuki sebuah daerah sebuah wilayah yang memang kita tidak kenal tidak ketahui kita harus mempersiapkan diri mempersiapkan mental baik secara fisik dan rohani kita dan selalu kita libatkan Allah SWT di dalam kegiatan kita dekatkan diri kita berdoa pada saat kapanpun dan dimanapun selalu minta perlindungan dan petunjuk-petunjuk dari Sang Mahaholik ini pengalaman atau hikmah yang kita bisa ambil dari cerita Pak Hairul ini dan terima kasih sudah mendukung channel ini jangan lupa untuk terus mengawal dan mengikuti perkembangan upload video-video terbaru dari Malam Cekam dan jangan lupa juga yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda nanti dapat notifikasi dari kami ketika kami meng-upload cerita-cerita terbaru saya Hosh Yudi dan tim Malam Cekam mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.